Godaan di Desa Cikembang. Di tepian perbukitan Jawa Barat, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pesona alam yang menakjubkan bernama Desa Cikembang. Di desa ini, hiduplah seorang pria bernama Aditya, seorang pekerja kantoran berusia 35 tahun yang bekerja sebagai pegawai administrasi di kantor desa. Aditya, seorang pria dengan pesona yang tidak bisa diabaikan, memiliki senyum yang bisa meluluh lantakan hati siapa saja. Status pernikahannya dengan Maya, seorang guru SD yang penuh kasih dan sabar, seolah menjadi pasangan idaman di mata masyarakat Desa Cikembang. Namun, di balik citra itu, Aditya menimpan sisi lain yang jarang terungkap. Ia memiliki sifat penggoda yang sulit untuk ditahan. Suatu hari, ketika Aditya sedang duduk di warung kopi desa, dia bertemu dengan Rika, seorang perempuan berusia 30 tahun yang baru saja pindah ke desa tersebut. Rika, pemilik tukuk kelontong baru di desa itu, memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Rambut merahnya seakan bersinar seperti matahari terbenam dan matanya yang tajam seperti kilat. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang berbahaya. Aditya dan Rika sering bertukar candaan dan senyuman, menciptakan ikatan yang semakin sulit diputus. Rika, seorang wanita yang berjiwa bebas, terbawa dalam persona Aditya yang seperti magnet. Sedangkan Aditya yang seharusnya sudah menemukan kebahagiaan bersama Maya, kini terjebak dalam godaan yang membutakan matanya. Hubungan rahasia antara Aditya dan Rika mencapai puncaknya ketika mereka tertangkap basah di sebuah kamar di toko kelontong milik Rika, dekat rumah Maya dan Aditya. Malam terkutuk itu, seperti diwarnai oleh energi yang tak terduga. Aditya dan Rika merasakan detak jantung yang semakin cepat dan getaran yang tak terkendali. Namun, nasib menunjukkan jalannya ketika Maya, istri Aditya, yang berniat belanja bahan makanan di toko kelontong yang baru, tanpa sengaja melihat suaminya bersama Rika dari celah pintu kamar yang terbuka. Pandangan Maya memancarkan kekecohan dan amarah yang membuat Aditya dan Rika seperti disambar petir. Konflik pun pecah di antara mereka. Aditya mencoba memberikan penjelasan, sedangkan Rika terdiam dalam rasa bersalah. Maya, yang sebelumnya percaya bahwa pernikahannya adalah surga dunia, kini merasakan kehancuran yang tak terduga. Desa Cikembang yang semula tenang, kini menjadi saksi bisu dari peristiwa yang menggetarkan ini. Setelah kejadian itu, desa Cikembang berubah menjadi pusaran gosip dan omongan. Aditya menjadi orang yang dijauhi oleh banyak orang. Dan Rika harus menghadapi pandangan sinis warga desa. Maya, yang sebelumnya menjadi sosok penyayang, kini terkubur dalam luka kekecohan yang sulit disembuhkan. Cerita ini berakhir dengan suasana yang menggantung seolah-olah matahari terbenam di balik perbukitan desa Cikembang. Apakah ada harapan untuk memperbaiki keretakan yang terjadi? Ataukah mereka harus hidup dalam bayang-bayang kesalahan dan penyesalan? Hanya waktu yang akan menjawab, sementara desa Cikembang terus hidup dengan rahasia yang terpendam di dalamnya. Tamat. Terima kasih telah menonton!